Halo Aqua Single Couple, ini adalah asmara keuangan secara general. Tentu saja tidak akan resonate dengan seluruh kalian. Baiklah, Aquarius. Mari kita mulai. Si Hermit Wu, ada hal yang sedang membuat kamu menarik diri di sini. Ada kebimbangan yang menghantui kamu di sini. Oke. Beberapa dari kamu sepertinya masih belum melupakan mantan di sini. Oke. Di sini berhubungan dengan The Tower, Queen of One, dan The Empress. Ini adalah sebuah perpisahan yang tidak direstui. Oke. So, di sini beberapa dari kamu yang gendersonit dengan tebaran ini menjadi bimbang dan menarik diri. Merenung kenapa ini bisa terjadi, kenapa mungkin orang tua tidak merestui, kenapa mereka tidak setuju padahal kamu saling, kalian saling mencintai. Ini adalah... Oke. Biarlah motor-motornya lewat dahulu. Ya. Ini adalah sebuah perpisahan yang terpaksa dilakukan. Terpaksa terjadi. Terganjal oleh restu atau sesuatu hal yang sulit untuk disatukan. Dan kamu berada di tengah. Orang-orang yang kamu cintai di sini. Kamu... Ya. Itu tampaknya situasi ini membuat kamu terpuruk di waktu-waktu ini. Tapi sedikit banyak kamu masih bimbang. Apakah ini langkah yang benar untuk kamu lakukan, memutuskan hubungan karena terganjal oleh sesuatu. So, di sini beberapa dari kalian memang tampak silent. Lebih masuk ke dalam diri. Semacam mungkin dalam situasi apa ya. Boleh dibilang merenungkah? Masih bingungkah? Apakah keputusan perpisahan ini benar atau seperti apa? Ada setengah tidak rela, tapi setengahnya lagi tidak banyak yang bisa dilakukan. Selain mungkin ini adalah jalan yang terbaik untuk win-win solution. Semacam itu. Seseorang di sini kamu cintai. Apa ya? Ya. Saya lebih melihatnya ini karena terganjal oleh persetujuan. Dari seseorang yang cukup memiliki pengaruh dalam hidup kamu menentukan asmara kamu. Ini adalah sosok orang tua dan ini adalah seseorang yang kamu sayangi. Kamu berada di tengahnya. Dan keputusan ini terpaksa diambil. Mungkin semacam itu. Kamu berada mungkin berada di bawah. Kamu melanjutkan hubungan kamu dengan orang tersebut yang kamu cintai tersebut berarti menentang orang tua kamu yang selama ini. Ya, bagaimanapun dia adalah orang tua kamu. Kamu memilih orang tua kamu meninggalkan dia padahal sebenarnya dia adalah orang yang memberikan kebahagiaan dan cahaya dalam hidup kamu. So, kamu berada di atas jembatan di sini. Namun mungkin memang saat ini terjadi jeda saat ini yang diambil adalah seseorang meninggalkan yang lainnya. Seseorang berada di bawah tekanan dalam pengambilan keputusan. Tidak bisa menjadi diri sendiri. Baiklah. Di sini tidak terbaca mengenai keuangan. So, saya akan membuka tebaran lainnya untuk keuangan kalian. Baik, untuk masalah keuangan di sini. Beberapa dari kalian sepertinya membutuhkan pertolongan seseorang. Karena apa yang kamu tunggu ini seperti kamu sedang menanam. Dan kamu membutuhkan bibit-bibit untuk menanam. Dan bibit-bibit tersebut mungkin, apa ya. Kamu membutuhkan support dari seseorang. So, maksud saya adalah usaha kamu saat ini sedang terhenti. Dan kamu membutuhkan pertolongan dari seseorang support. Apakah jalan keluar, apakah permodalan, ataukah bibit-bibit seperti apa lainnya. Untuk melangsungkan usaha kamu jika sebagai wira swasta, sebagai karyawan, Untuk bisa menyelesaikan apa yang menjadi tugas kamu. Kamu membutuhkan support di sini. Six of cup di sini. Kamu akan mendapatkan support tersebut. Ya, kabar baiknya bahwa kamu akan mendapatkan penolong di sini. Dari orang sekitaran kamu. Dan yang kamu butuhkan saat ini adalah pertolongan. Sebuah pertolongan. Dalam hal keuangan, bisnis, atau karir. Baik itu memang permodalan, atau sebuah solusi, atau sebuah masukan, seperti itu. Si of one. Si, dan of one di sini. Tampaknya kamu berat dalam hal keuangan saat-saat ini. So, kamu membutuhkan pertolongan. Jika kamu mengatakan, menyampaikan kepada mereka yang sekiranya bisa menolong kamu, Maka kamu akan bisa dapatkan. Tapi jika kamu diam saja, ya beban itu akan kamu tanggung sendiri pula. Ten of one di sini. Three of one. Seseorang yang memandang jauh, berdiam diri, banyak yang dipikirkan. Membutuhkan solusi. Jika kamu tetap berdiam diri, maka semakin berat hari-hari kamu jalani. Saya juga tidak melihat ada komunikasi di sini. Ya, karena kamu tampak berposisi berdiam di sini. Mencari jalan keluar sendiri, mungkin seperti itu. Ingin kamu tanggung sendiri, mungkin seperti itu. Padahal, dibalik masukan dari sini adalah, Akan ada pertolongan untuk kamu jika kamu membutuhkannya. Alias, atau menyampaikannya. Mencarinya, semacam itu. Untuk hal keuangan di sini. Ya, baiklah. Kita akan lihat, beralih untuk kakkel. Devil. Ten of pentacles. Oh. Five of pentacles. Ini adalah sebuah kebersamaan yang tidak sehat. Yang hanya saling membutuhkan satu sama lain. Kita lihat ada banyak pentacle di sana. The devil. Ten of pentacles. Five of pentacles. Eight of pentacles. So, ini adalah hubungan yang hanya saling membutuhkan secara, mungkin alasan tertentu, mungkin materi. Yang terserap di sini. Eyes of one. Ini adalah sebuah gairah. Passion. Nafsu. Energi yang membara. Semacam itu. Di luar. Digabungkan dengan tebaran lainnya. Maka ini terbaca. Gairah. Passion. Tujuan. Kebersamaan. Di luar. Perasaan cinta. Yang ada hanya sebuah tujuan tertentu. Tujuan keuangan. Lekat dengan hal tersebut. Ya, mungkin. Mungkin untuk kalian yang berpacaran di sini. Dan untuk kalian yang menikah, mungkin memang sedang ada gangguan. Dengan hadirnya orang ketiga. Dari. Entah dari sore tusei. Entah dari kamu. Atau entah dari pasangan kamu di sini. Dengan tujuan tidak lain dan tidak jauh dari masalah keuangan atau tujuan tertentu. Dia datang hanya untuk bertujuan negatif dalam hubungan kamu. Menghancurkan niatnya seperti itu. Sebagai pengganggu. Semacam itu. Atau dia hanya untuk mengeruk keuntungan dari hubungan ini. Dari salah satu pihak di sini. Semacam itu yang saya baca di sini. Seseorang yang hadir di tengah hubungan ini hanya untuk mencari keuntungan semata atau tujuan tertentu semata. Baik yang masih berpacaran atau mungkin terparti untuk mereka yang sudah menikah. Hanya ada nafsu dan gairah dan tujuan di sini. Di luar semuanya di luar cinta. Baiklah. Untuk masalah keuangan. Di sini beberapa dari kamu mungkin akan melakukan sebuah kerjasama. Tapi saya merasa di sini bahwa ini adalah kerjasama yang mungkin ke depan nanti bisa jadi tidak seimbang antara hak dan kewajiban di antara kalian. Maka ada baiknya jika memang akan melakukan kerjasama di awal-awal seperti ini sebelum benar-benar direalisasikan membuat batasan yang jelas antara hak dan kewajiban. Ya, itu yang saya rasakan. Beberapa dari kamu mungkin yang sedang mencari pekerjaan bisa jadi akan mendapatkan pekerjaan walaupun sorry to say. Mungkin itu hanya sebagai batu locatan. Karena sepertinya ya tidak terlalu mungkin sesuai untuk kamu pekerjaan tersebut. Hanya untuk batu locatan, hanya untuk daripada menganggur, mungkin usaha sampingan semacam itu. Karena bukan bidang kamu, bisa juga demikian. Dan untuk kalian lainnya, di luar apa yang kita baca yang saya katakan tadi, di sini ada egg of pentacle. Semuanya masih tetap bisa, masih stabil. Kondisi kamu masih stabil. Jadi, kamu yang mungkin sebagai karyawan di sini, ya. Tidak ada peningkatan atau penurunan yang drastis. Semuanya stabil seperti hari-hari rutinitas yang lalu. Untuk masalah mungkin ada beberapa waktu yang lalu, mungkin ada isu mengenai bonus yang akan turun. Ya, mungkin sedikit terceda, terhambat. Terhambat di sini, atau mungkin cancel dahulu, semacam itu. Tapi untuk gaji-gaji pokok, contohnya, semuanya tetap stabil. Termasuk juga di sini belum ada kenaikan salary. Oke. Baik-baiklah kalian mau manage keuangan. Karena ada banyak hal yang menggoda juga di sana. Ada detail, so ada keinginan-keinginan sebenarnya. Hanya saja mungkin, ya ada baiknya bagi kalian untuk kemana yang lebih prioritas untuk dipenuhi semacam itu. Manajemen keuangan pribadi. Ini yang menjadi sorotan di waktu-waktu ini untuk kalian. Aquarius. Jangan terlalu boros, mungkin seperti itu. Kodaan banyak dan jangan terlalu boros. Konsumtif. Dalam lain. Ada gambaran seperti itu. Ten of pentacles. Kamu akan mungkin merokok tabungan untuk, ya, yang mungkin sebenarnya bisa ditunda semacam itu. Oke. Lakukan penundaan untuk pengeluaran-pengeluaran dengan nominal yang cukup besar. Ya. Baiklah. Untuk Aquarius. Sampai di sini dulu. Semoga bermanfaat. Thank you for watching. See you. Terima kasih telah menonton.